Intro Sikap bantahan dan sikap bertahannya para pedagang yang tergabung dalam wadah PKL Kaliber yang saat ini masih beraktifitas berjualan di seputar Pasar Tagok pada larang yang sedang dibangun tidak menjadi suatu alasan. Namun ada beberapa hal yang harus diketahui oleh pihak terkait agar senantiasa memberikan solusi dan ambil langkah yang tepat dari semua pihak terutama pihak pengembang PT Bangun Bina Persada dan Pemerintah. Dalam hal ini disperindak, berikut penyampaian dari Koordinator Pedagang dan para pedagang yang masih bertahan di Pasar Tagok pada larang yang saat ini sedang dibangun yang jelas-jelas bahwa wilayah tersebut sudah tidak diperbolehkan lagi ada aktivitas berdagang. Pemerintahan kalau misalkan di dagang di Budong 5, sudah tidak ada pendapatan, ya larinya ke tempat yang dulu saja Pak. Ya lari lagi ke tempat yang lama. Di pasar yang baru, habis motor, habis modalnya, habis dua kali modang saja Pak. Lantaran kan dagangnya sepi, jalan terus kan sementara dagang sepi, ya bertahan. Karena saya ya kebutuhan itu nomor satu, karena disana kan kita bisa kembali lagi modal. Kita paksa bikin. Misalnya ya intinya, itu salah bikin kegolahnya disini. Karena nomor satu ya itu kebutuhan yang gak bisa diimbing lagi. Ya bisa mengatur secara inilah gitu, karena ya secara adil lah gimana. Ya mungkin, apa namanya itu, bisa apa namanya, yang buruk lah gitu, menurut kepada pemerintah. Oh iya, diperkenalkan disana kan sepi, jualan, jadi gak bisa kembali lagi modal. Gak rasa jualan disini lagi gitu. Sudah lama sih, dari kecil ya, larusin orang tua jualan disini. Inginnya ya, seperti biasanya ya, ibu, perjualan hancar gitu. Jualan sayuran. Ibu Bidah. Ibu Bidah. Jualan sayuran. Jualan sayuran. Diperkenalkan karisayatnya sepi. Bidah ke sini gitu. Buat bayar. Bidah kemana gitu. Ini kaburusetnya. Sudah kembali lah. Sudah di. Sudah di, dua gila punya paka. Maka yang saya junuh ke sini. Ya pasti buat itu. Walaupun saya tidak jubah. Ini karena kan. Apa itu. Jualan sama kapetnya, dari mana itu, kalau jualan disini, itu. Itu. Buat itu kecil. Ke sini kan, ya BPDM, sudah ngaji. Saya jualan juga, gitu. sudah berapa tahun bu jualan di sini bu suami saya yang masuk kemarin pas mau nge-DPR katanya habis ada jatah lagi ya kalau saya udah lama udah ada 10 tahunnya di sini mah bukan jadi mau DPR katanya sangat-sangat DPR udah habis jadi jatahnya waktunya udah tidak kan harusnya tanggal 20 ini udah melebihi batas itu katanya jika ada lagi gimana ya ya intinya mah di sana sepi di gedung 5 ya udah disini yang mengharapkan pengennya sama pemerintah ya tetap lah disini-sini saya jualan gitu ya ya saya emang pengennya pengen dipenderin lah kenapa sampai nggak bisa nggak kehabisan kenapa kehabisan gitu terusan kartunya masih ada di tangan terus dikemanain gitu jatahnya kalau nggak ada yang untuk pertamanya kendalanya untuk cicilan setiap memang untuk cicilan kan memang ada keringanan untuk cicilan ada keringanan memang dari pihak PT Bangun Bina Persada ada keringanan jadi tidak seutuhnya 1.620.000 ya ada pun berapa bisa ada toleransinya cuman untuk jangankan untuk ini kami juga istilahnya dalam artian istilahnya dengan kebutuhan dapur kebutuhan yang lainnya disana omset atau dalam dapat dikatakan ya mungkin pengunjung kurang gitu jadi selama ini biasa mungkin karena kita selama ini tahu saya juga secara pribadi ini memang melanggar aturan tapi mau tidak mau kami dalam artian untuk kebutuhan sehari-hari yang utamanya untuk harapan kami ya untuk sementara sebelum ada pembangunan memang dalam artian betul-betul selesai dan layak untuk dipakai kami mohon toleransi untuk sementara waktu untuk pertama untuk kebutuhan keduanya untuk ya siapa tahu bisa untuk dalam artian cicilan gitu memenuhi kebutuhan cicilan jadi dari pihak-pihak terkait gitu jadi solusinya untuk saat ini saya berharap untuk tetap bertahan di sini gitu karena dalam artian kebutuhan perut sih masalahnya gitu kesnya keseluruhan kalau kes kalau kes ya itu 73 cuman ada toleransi selama pembangunan 10% dan untuk perbulannya selama 10 bulan atau 9 bulan kurang lebih 1.620.000 rupiah jadi bagus sih insya Allah saya tutupi semua tapi karena berhubung disana mungkin pertama tempat baru terus pengunjung kurang memahami gimana biasa yang dia dibeli dalam artian seperti yang saya jual kadang-kadang mereka kemana nyari dulu ya mungkin karena mungkin lokasi ya apa jawaban rekan-rekan kami disini jawabannya itu hampir sama karena disana sepi juga kurang adanya sosialisasi antara PT dengan pedagang yang kedua saya ingin menjernihkan masalah istilahnya sepinya disana gara-gara ada yang jualan disini jadi ini adalah suatu hal yang salah penafsirannya gitu ya saya juga sama pedagang sana pertama jualan saya saya disana juga pertama jualan sana juga tiga bulan berturut-turut saya prediksi saya pelajari jualannya disana harus dipelajari sepi tunggu saya sampai satu tahun masih tetap sepi jadi jangan sampai kita antara pedagang sana dengan pedagang kena adu domba istilahnya jadi satu sama lain disalahkan kalau menyalakan ini misalkan ada yang jualan disini jangan istilahnya memonopoli yang jualan disini lihat yang sekelilingnya lihat yang disitu mampir banyak mulai dari Rancabali sampai Purabaya itu pedagang lebih dari sini nah itu yang seharusnya introvek sendiri kenapa kita harus kenapa kita jualan sepi nah ini dari mana sebabnya ya nah ini dilarikan lagi ke PT seharusnya satu tahun kita sepi jualan disana harus jadi pertimbangan PT ini sehingga ada sosialisasinya kita misalkan jualan disana hanya kewajibannya saja yang diperhitungkan sedangkan hak-hak daripada pedagang tidak ada sama sekali solisasi harusnya PT tahu makasih orang kan ratusan disananya perjualannya ratusan gitu sepikan banyak orang ngomong harusnya solisasi lah sehingga dari PT-1 yang akan survei ke lapangan gimana nah ini kecepatnya jadi harusnya PT bisa menyelesaikan kalau menurut saya sepinggah gualan bukan dari bukan berasal dari pedagang sini ya satu waktu bangun PT kurang tepat waktu bangunnya PT ini kurang tepat Pak set apa saya mengatakan pemerintah kurang tepat sebab waktu terjadinya dibangun terjadi COVID-19 kan sedangkan pemerintah sedang sakit uang nggak ada ini ngebangun nah disana pasti sepi jualan harusnya ditangguhkan dulu COVID-nya biar selesai dulu baru dibangun yang kedua akses jalan tidak ada akses jalan masuk tidak tidak ada begitu masuk jualan kita langsung disekat disekat katanya mengganggu yang jualan di bidang lima sebetulnya kalau istilah bisnis istilah bisnis harus istilah bisnis harusnya PT itu lebih memperhitungkan sebelumnya apa ya sebelumnya harus memperhitungkan apa yang akan terjadi apa yang harus harus di backup gimana supaya pedagang itu pada tenang jualannya kan uangnya ke kemana kan ke PT juga kita kan punya asuran untuk ke PT kalau sekarang sekarang ini bukan jangannya untuk angsuran saya jualan disana modal door-to-door Pak pinjam dari Batak pinjam dari sana habis Pak saya terus terima ngomong bukan muluk-muluk bukan istilah bikin-bikin Pak tapi ini ngomong jelas persiadanya saya mendengar dari rekan-rekan bahwa yang jualan disini akan diimplementasi katanya akan dicoret disana yang sudah masih DP nah untuk pemerintah mohon diperhatikan juga aparat keamanan negara-negara ya soalnya kan ini mereka ini bukan orang kaya bahwa orang-orang sengsara DP juga mungkin mereka jual kambing atau jual apa-apa ya gitu jangan disamakan sama yang beli kes kes gitu jangan ini kan kalau nyicil uangnya dari mana ya juga jualan disini saya sebetulnya jualan juga di sana kalau disini istri saya untuk membantu untuk apa untuk mencukupi saya punya utang ke PT gitu itu Pak jadi istilahnya lah itu ke PT saya ya mohon ke Bapak yang berbenang nih untuk kepalanya tolonglah dibenahi pasar disana mungkin kan kami istilahnya orang jualan Pak istilahnya kalau pasar itu nggak usah bagus dikuburan juga bisa Pak asal aku gitu istilahnya yang penting malaku Pak di jarian deh jualan nggak usah bagus-bagus nah kalau disana bisa seperti itu mungkin kami juga akan kembali di sana nah masalah akses jalannya tolong dibenahi supaya mobil angkot itu misalkan masuknya jangan bayar istilah kan otomatis mengeluh supri juga 4.000 masuk mahal nganterkan mayat yang penting pertama akses jalannya kalau waktu itu turun langsung belahnya pulang kalau ini kan enggak turun jauh jalan kaki lagi gitu itu Pak oke ya itu prihatin dan kebetulan saya jualan baru tiga minggu ini peluang-peluangnya lari ke saya lari ke saya sehingga kami berinisiatif atas nama warga atas nama lingkungan tapi juga saya tembusan ke RT kekeamanan itu dilakukan sehingga atas dasar keprihatinan itu dan saya merasakan betul berjualan seperti apa berjualan itu seperti apa sehingga berinisiatif lah saya atas nama nah koordinator dan reng-rengan koordinator yang lain untuk mengelola kembali supaya tidak semerawut dasarnya kenapa kami merasakan ternyata oh berdagang ini seperti ini begitu nah memaksakan bukan memaksakan kami menampung aspirasi dari mereka nya daripada dan kami sebagai warga di lingkungan ini kami tidak mau sebetulnya mereka semerawut seperti itu pada dasarnya seperti itu tapi melihat dan sebab saya rasakan saya berjualan seperti apa saya ikut ikut ingin ikut andil itu merasakan apa yang dilesakan mereka mereka tetap mau terakomodir mereka mau tidak mau liar katakan walaupun bisa dikatakan tapi mereka perlu ada untuk penyalurkan untuk menyampaikan aspirasi mereka bahwa keluhan-keluhan itu nyata adanya nah kalau berharap dari PP cari solusi itu pemerintah tolong bijaksana juga mereka itu datang ke sini juga karena alasan-alasan tertentu alasan-alasan yang jelas bukan hanya sebatas mencari sana untung disini untung bukan bukan itu dasar kami mengordinir ini semua karena kami lingkungan juga tidak mau tidak mau terkelihatannya semerawut dan dasarnya ingin menertikan bukan menertikan dalam artian mencari keuntungan bukan hanya ikut mengenampung aspirasi daripada pedagang lama yang ada di TPS sementara yang keluhan-keluannya sudah tadi di wawancara seperti itu dan apabila saya ada di sana pun itu yang saya rasakan juga mungkin demikian selama memang mereka membayar angsuran membayar membayar apa kewajiban-kewajiban mereka dasarnya apa mereka harus mencoret dasarnya apa kalau mereka memang tidak selama ini gicilannya tidak dibayar dp-nya tidak dibayar itu beralasan beri keterangan beri penjelasan kepada mereka apa dasarnya uangnya masuk karena kalau memang dicoret saya rasa tidak ada alasan untuk mencoret karena memang apa kewajiban mereka semuanya terpenuhi itu dipenuhi oleh mereka apa dasarnya jadi PT tolong jangan semena-mena lah pet tolonglah mereka kasihan mereka kasihan saya merasakan sendiri jualan seperti luar biasa apa rupiah hanya seribu rupiah hanya 500 rupiah tolong akomodasi mereka cari solusi kalau mau pemerintah juga cari solusi sama iuran dibayar kewajiban mereka terpenuhi dipenuhi main coret-coret aja dasarnya dari mana tolong PT jangan semena-mena pet tolonglah ya Nah itu itu mungkin perlu diterusuri oleh Bapak sendiri bahkan dia ke pihak PT tanya kenapa surat-surat ada apa kartu ada sementara dikatakan ini udah habis sebentar kartu mereka ada nah itu ke saya saya tersebut memang kurang paham juga kenapa seperti itu mungkin lebih bisa diterusuri sebenarnya ada apa kasihan mereka jujur Pak kasihan kenapa saya merasakan jualan ternyata ternyata seperti apa 500.000 seburuknya itu tidak gampang apalagi digengar-gengar mencicil sampai berapa ada yang 1.650.000 ada yang 700 berikut DP utah berapa saya kurang tahu dan kami dasarnya saya kenapa mengikut mengordinir saya ini korban korban kehilangan pekerjaan korban sebelinya order akhirnya saya lari ke sini ke jualan dan setelah itu saya merasakan apa yang dirasakan oleh Perdana itu sih dan kami juga membentuk koordinasi koordinator ini tidak sendiri izin dari lingkungan termasuk ada keamanan disitu dan mereka kasihkannya bagus itu kami kalau dibilang mau karab sendiri gitu urusan saya apalagi mereka menganggap mencari keuntungan bisa ditanya kepada mereka bisa ditanya harapan para pedagang kepada PT bangun bina persada dan pemerintahan agar bijak dan mendengar apa yang selama ini mereka rasakan terutama beban yang selama ini mereka rasakan pedagang pun berharap relokasi saat ini memang sebagai alternatif amin kalau bisa diusahakan jagan sampai menjadi beban para pembeli dengan adanya gerbang masuk pasar harus bayar sehingga para pembeli enggan untuk masuk dan berbelanja di pasar relokasi ini adanya hal tersebut kembali para pedagang menegaskan untuk segera pihak pemerintah dan PT bangun bina persada ambil sikap BW Kabupaten Bandung Barat Tim Kontributor Berita 7 melaporkan Mata bangun bina perspek 꺼 Terima kasih.